Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mereka ditempatkan pada sebuah bangunan khusus di sebelah istana Surawis Sesa Kepada para tamu yang masih harus menunggu itu disajikan berbagai jenis makanan dan juga alunan gamelan yang indah mendayun dayu Ketika mendengarkan alunan gamelan itu tergambarlah suasana tentram alam pedesaan Melalui suara gamelan yang singgah di telinga seolah-olah di depan mereka tersaji suasana pesawan dengan tanaman padi yang masih muda dan nampak hijau merata di sepanjang mata Dan jika kanuruan gajah ingon menyadari ia akan terkejut ketika melihat tidak ada sawah di negeri Sunda Galuh itu Cara bertanam padi di Sunda Galuh masih menggunakan cara berladang Dari gamelan yang dipukul itu pula tergambar gemerijik air yang mengalir Para gadis yang turun ke kali untuk mencuci atau para pemuda yang tengah berguda menyusur lembah dan ngarai Kanuruan gajah ingon amat menikmati sajian itu Di sebelahnya kuda suapaya bagai orang yang menutaskan dendamnya setelah sekian hari menembuh perjalanan panjang Awalnya merauh di kayuh dari canggu menuju muaranya di ujung galuh Lalu dilanjutkan menggunakan kapal yang membuang jangkar dan berlayar menuju pelabuhan Losari Yang merupakan pelabuhan terdekat dengan istana Surawisesa Lalu perjalanan dilanjutkan dengan berguda beberapa hari lamanya Karena jalanan yang sulit dan di beberapa tempat harus menyisir tepian hutan yang tidak memungkinkan rombongan itu untuk berderap Hingga pada siang itu Kuda suapaya yang berguda di barisan paling depan memasuki tapal batas wilayah ibu kota negara Dengan lahap kuda suapaya kini menyantap sajian makan yang didangkan Ketika kuda suapaya melihat kanuruan gajah enggon tersenyum sambil ia memejamkan mata Kuda suapaya kemudian mendekat Kuda suapaya kini menyentuh lengan dari gajah enggon Apa yang menyebabkan paman gajah enggon tersenyum? Tanya kuda suapaya Gajah enggon tidak membuka matanya Ikuti saja aku Balas gajah enggon Kuda suapaya tidak segera paham Ikuti aku memejamkan mata dan bersandarlah Perintah kanuruan gajah enggon Kuda suapaya kini memenuhi perintah itu Dengan santai ia kemudian menyandalkan diri pada tembok di belakangnya Dengarkan hirama itu Tambah gajah enggon Dengan memejamkan mata Kuda suapaya menyimak alunan dengung Yang berasal dari seperangkat alat gamelan yang dimainkan oleh beberapa orang Sejak awal kuda suapaya mendapati jenis dan warna nada itu Berbeda dari suara gamelan yang sering ia dengar di istana Mojopai Dengan mendengar suara indah semacam itu Apa yang terbayang di penakmu kuda suapaya? Tanya kajah enggon Kuda suapaya kini coba untuk memperhatikan Namun ia tidak menemukan jejak yang ditemukan oleh kanuruan kajah enggon Yang didapat hanya warna nada yang tidak seperti yang biasa ia dengar Tidak lebih tidak kurang Aku tidak menemukan apa-apa paman Kata kuda suapaya Kanuruan kajah enggon tersenyum memperoleh jawaban itu Dasar tidak memiliki kepekaan jiwa seni Kata kajah enggon Kuda suapaya kini bangkit dan langsung membuka matanya Diperhatikannya sahabat akrab dari romonya itu yang masih saja tersenyum Dengan mendengarkan warna suara gemelan itu Terutama pada alunan serulingnya Aku seperti melihat pesawahan Bukit-bukit dengan gunung di kejauhan Dan juga sungai yang mengalirkan air yang jernih Aku juga melihat sawah yang luas dengan tanaman padi yang baru berusia satu bulan Bagaimana menurutmu? Tanya kajah enggon Kuda suapaya kini kembali memenjamkan mata Ia mencoba membayangkan semua yang disebut oleh kanuruan kajah enggon itu Namun tetap saja ia tidak berhasil menemukannya Kajah enggon kini lenggut-lenggut menikmati irama dengung sambil menyempatkan melirik mapanji elam Entah apa yang ada dalam benak mapanji elam yang nampak keru wajahnya itu Kanuruan kajah enggon kini bangkit Tidak mendekati mapanji elam Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika jurukawi yang semula mendendangkan tembang Tiba-tiba berdiri menghadang langkahnya sambil menyerahkan sehle selendang Kanuruan kajah enggon kini bingung Tepuk tangan yang berasal dari kuda suapaya dan patih madu telah menyebabkan wajahnya agak bias Apa yang harus aku lakukan? Tanya kanuruan kajah enggon Menari paman teriak kuda suapaya Ayo menarilah Kali ini tidak dengan pedang Tetapi dengan selendang Kata patih madu rata yang duduk bersebelahan dengan padang salisir Podang salisir bukan prajurit Ia juga tidak berasal dari tanda Ia hanya tukang gambar dari istana mencobain yang ikut serta dalam rombongan kecil itu Melihat bagaimana kanuruan kajah enggon menari Arya raja para kerama ma panji ilam yang wajahnya nampak selalu tebal Kini bisa sedikit mencair Senyum kini mengembang dari sudut bibirnya Arya surah diraja buka basa Kini juga tertawa terbahak-bahak menulari sang Arya pati-pati buka bat Sementara Arya wangsa perana bumenur geli terkihal-kihal sampai tertekuk tubuhnya Hahaha Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa menari Teriak ma panji ilam Gajah enggon kini salah tingkah ketika juru gawe yang sekaligus menari itu menari selenang yang telah digalungkan di lehernya Gajah enggon tidak bisa menolak Namun di dalam hatinya ia menyumpah-nyumpai semua Lebih baik menghadapi musuh dengan kekuatan segelar sepapan daripada ia harus menari Panayakan kini memulai alunan alat gamelan masing-masing Dan itu menjadi sebuah isarat bagi juru gawe yang masih muda dan suaranya terdengar indah itu Juru gawe itu sama sekali tidak mengalami kesulitan ketika menampaki nada-nada yang tinggi Meskipun sedikit canggung Gajah enggon ternyata mampu mengimbangi apapun yang dilakukan oleh pesiden itu Ketika gajah enggon melakukan gerak yang sama sekali tidak sesuai irama Tepuk tangan riuh datang dari para pasukan prajurit sonda yang kemudian ikut bergabung Mapanji Elam dan teman-temannya yang sering disebut empat serangkai itu Merasa tidak telaten ingin segera memperoleh kesempatan untuk menari Apalagi kecantikan dari juru gawe itu memang sangat menari minat mereka Ketika akhirnya Mapanji Elam memperoleh kesempatan untuk menari Kanuruan gajah enggon dibuat terheran-heran melihat Mapanji Elam sangat luas saat bergerak mengikuti irama Dan mengimbangi juru gawe di hadapannya yang begitu lentur meliuk-liuk tubuhnya Sikap Mapanji Elam yang berubah ceria itu sangat bertolak belakang dengan raut muka sebelumnya yang amat keruh Namun kasihkan menari itu terganggu sejenak ketika muncul seorang prajurit yang agaknya mendapat tugas untuk menyampaikan sesuatu Mohon izin para tamu yang terhormat dari Jawa Namaku Larang Agung Aku seorang temenggung Atas nama Sri Baginda Prabu Maharaja Aku mengucapkan selamat datang Kepada para tamu yang terhormat dari Jawa Atas nama Baginda Prabu Aku persilahkan kepada tuan-tuan semua Untuk berkenan menikmati sajian yang kami sediakan Sambil beristirahat Sang Prabu akan menerima kehadiran tuan-tuan di Balerung Surawisesa Sejenak setelah malam datang Saat ini Sang Prabu senang berada di sanggar pamunjanya Dengan amat santun Tumenggung Larang Agung Mempersilahkan Mapanji Elam Untuk kembali menari Ia juga mempersilahkan yang lain Untuk menikmati hidangan yang telah disajikan Kanuruan gajah ingon melihat Sikap Tumenggung Larang Agung itu Sudah semestinya Dan sungguh sangat santun Akan tetapi Tidak demikian di mata Mapanji Elam Yang kemudian Tidak lagi berminat melanjutkan tarianya Kesempatan berikutnya Untuk Ngiping Diberikan kepada Patih Maduratna Sebagai pembawa tugas utama Majapai Patih Madu Juga membuat kanuruan gajah ingon kini terheran-heran Dari gerak tarinya Jelas Patih Maduratna bisa menari dengan gaya Sunda Pada waktu yang bersamaan Kanuruan gajah ingon kini mendekati Mapanji Elam Ketika dilihatnya Wajah Mapanji Elam kini kembali keruh Kau menari dengan bagus Kata kanuruan gajah ingon Mapanji Elam kini tertawa Tetapi amat pendek Hanya sejenak setelah itu Ia kemudian melenguh Dengan sangat jelas Kanuruan gajah ingon membaca Raut mukanya yang berubah Kita telah dilecehkan Ucap Mapanji Elam Meskipun tahu Bagaimana sikap Mapanji Elam Betapa Ia adalah orang yang paling keras Dalam menerjemahkan sikap dan keinginan Dari Mahabati Gajah Mada Gajah ingon tetap terheran-heran Ketika Mapanji Elam Menuduh tuan rumahnya Telah melecehkan mereka Pada bagian mana Pelecehan itu telah terjadi Kita ini tamu penting dari Mojobahit Seenaknya saja Raja Sunda akan menerima kita Setelah malam datang Ucap Mapanji Elam Gajah ingon kini semakin yakin Keikut sertaan Mapanji Elam Akan menjadi sebuah sumber masalah Akan menyebabkan Gajah ingon mengalami kesulitan Untuk meyakinkan Raja Sunda Galuh Agar supaya mau menggabungkan diri Dengan Mojobahit Pendekatan yang akan dilakukan Kini sudah terlihat buruk Apalagi jika Mapanji Elam Ikut berbicara Mapanji Elam Pukapat Pumenur Dan Pukapasa Jelas bakal mengedepankan Gertakan Untuk memaksa Sunda Galuh Mau bergabung dengan Mojobahit Bahwa bahasa Mapanji Elam Sunda harus mau tunduk pada Wilwat Tiktak Aku tidak merasakan apa yang kutudukan itu Katakan Beliau sedang berada di Sanggar Pamudjan Untuk menunaikan kewajiban beragamanya Sang Prabu Maharaja Lingga Buana Mempunyai agama seperti kau juga memilikinya Ketika seseorang sedang menunaikan kegiatan beragamanya Tidak ada orang lain di dunia ini Yang berhak menyelah mengganggunya Apalagi Kita ini hanya tamu Jangan menyimpan cara pandang seperti itu Mapanji Elam kini kaget Melihat kanuruan gajah enggon Mempunyai sikap yang berbeda Ingat Di luar keperluan Patimah Duratna Yang tengah mengusung tugasnya Ada pertemuan khusus untuk membicarakan Hubungan antara Mojok Pahit dengan Sunda Aku yang ditugas kakak Gajah Mada untuk itu Aku minta Saat menemaniku Kau tidak ikut berbicara Cukup aku yang menjadi juru bicara Mojok Pahit Mapanji Elam kini segera mencuatkan alisnya Sontak Ia merasa tidak setuju dengan pendapat gajah enggon Akan tetapi Tidak mungkin bagi Mapanji Elam Untuk melawan pendapat kanuruan gajah enggon Dalam hal pangkat dan jabatan Kedudukan kanuruan gajah enggon Jelas lebih tinggi darinya Mapanji Elam mampu menggapai pangkatnya Yang ia dakit dari seorang tanda Karena kepintarannya menjilat Namun Ia kemudian melesat bagi kilat pun Jabatannya tidak akan mungkin melampaui gajah enggon Kecuali jika terjadi sebuah keajaiban Saat Prabu Hayam Muruk Mencopot kedudukan Amangku Bumi Dari tangan gajah Mada Dan kemudian memberikannya kepadanya Patih Madur Ratna Kini memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat Patih Madur Ratna yang telah membersihkan diri Bahkan menyempatkan untuk tidur Meskipun barang sejenak Kuda suapaya yang telah bersih dan berganti pakaian Kini kembali bergabung Menyaksikan sukuan tarian itu Kuda suapaya tidak pula canggung untuk ikut menari Wajah kuda suapaya yang tampan Telah menyebabkan jurugawi Sekaligus menari itu Penuh semangat melayannya menari Gajah enggon Kini beranjak bangkit untuk ikut membersihkan diri Gajah enggon segera menarik kesimpulan Ketika melihat mapanji elam saling berbisi Dengan empat serangkainya Terlihat amat jelas Setelah itu Puka basa tidak berminat menari Demikian pula dengan pemenur dan pukabat Sementara itu Di dapur istana Tengah terjadi kesibukan yang luar biasa Meskipun masih disamarkan Prabu Maharaja sudah menangkap Keperluan macam apa Yang diusung oleh para tamu yang datang dari jauh itu Sebagai tuan rumah yang baik Raja Sunda Galuh tidak ingin ada kekurangan Dalam menyelenggarakan penyambutan Para emban dikerahkan untuk menyiapkan berbagai jenis masakan Balerung Surawi Sesa pun dibersihkan Dan dikelari bubat permadani Yang terasa lembut ketika dirapa Dan diseberi kembang melati Yang menembarkan bau wangi sampai ke sudut-sudut alaman Dari dalam biliknya Betapa gelisah Kini dia Pitaloka citra resmi Yang duduk bersimpu di hadapan ibundanya Permaisuri yang di masa mudanya Bernama Dewi Lara Lingsing itu Memandangi anak gadisnya Anak yang dulu dibesarkan dengan penuh kasih sayang Disusui sejak bayi Dan digendong dengan penuh kehangatan itu Kini telah menjadi seorang gadis remaja Cantik dan penuh dengan besona Kecantikan dia Pitaloka Mengingatkan Dewi Lara Lingsing Kepada dirinya sendiri Pada usia yang sama Apakah mereka adalah utusan dari Majapahit Yang akan melamar kui bunda Tanya dia Pitaloka Dewi Lara Lingsing meraih bunda anaknya Dan kemudian membawanya ke pelukan Anggap saja kita belum tahu Untuk keperluan apa Para tamu itu datang kemari Namun Anda yang dikatakan ramamu benar Derajatmu akan melambung makin tinggi Kau akan menjadi permaisuri dari raja Sebuah kerajaan yang besar Dia Pitaloka layak merasa resah Itu terjadi sejahatnya resah Oleh sosok yang masih belum diketahui Jati dirinya itu Laki-laki yang telah merampas Keutuhan nalar dan budinya yang menyelinap dalam lamunan Mencuri ruang dalam mimpinya Membuatnya tidak betah Oleh munculnya desakan ingin berjumpa Ingin berjumpa dengan orang yang bahkan belum dikenal namanya Emban Nenden Britaya Kini datang membawa ramuan lulur yang telah ia siapkan Tampil setelah mandi lulur Akan menjadikan kecantikan anak Dewi Lara Rengsing itu Menjadi semakin gila gemilang Ada apa denganku? Tanya dia Pitaloka dalam hatinya Inikah yang disebut dengan jatuh cinta? Mengapa Tiba-tiba aku berangan-angan bersuamikan orang itu? Dia Pitaloka Tidak mungkin lupa Bagaimana orang itu berteriak Itulah ungkapan cinta yang benar-benar keluar dari dasar hati Yang tergambar dari lukisan yang ditorekan di atas sehelai kain Ungkapan cinta itu begitu dasyat Begitu menggetarkan Dan mampu menggedur dinding hatinya Mengapa aku tidak mampu melupakan wajahnya? Keluh gadis cantik Sekar kedaton surawi sesak itu Ketika dia Pitaloka merasa sedang jatuh cinta Istana Sunda Galuh Kedatangan rombongan tamu dari Mojobait Yang menilik gelagatnya Berniat untuk meminangnya Sikap macam apa Yang harus diambil Untuk menghadapi keadaan itu? Kepada Nenden Britaya Yang bisa dipercaya Dia Pitaloka Kini berbagi resah Setelah ibunya pergi dari ruang keputiran itu Apa? Betapa terkejutnya Kini Nenden Britaya Dia Pitaloka menunduk Kemudian mengada Memandang langit-langit kamarnya Aku selalu memikirkannya Orang itu berteriak lantang Dan tidak tahu Kalau aku berdiri di belakangnya Ia mengutarakan isi hatinya dengan jujur Bahwa ia sangat mencintaiku Orang itu mengungkapkannya dengan begitu indah Melalui lukisannya Aku selalu terkenang Dan tidak mampu mengenyahkan bayangannya Ada apa denganku Britaya? Keluh dia Pitaloka Dengan raut muka yang sangat aneh Antara percaya dan tidak Sekaligus kebingungan Nenden Britaya Menatap wajah sekarkatan Sunda Galuh itu Tuan Putri Apakah Tuan Putri jatuh cinta kepada orang itu? Orang yang tidak jelas dari mana asalnya? Ucap Nenden Britaya dengan gelisah Dia Pitaloka tidak menjawab Pandangan matanya menerawang Setelah menimang beberapa jenak Dia Pitaloka berbalik Dan memegang Bunda Britaya Nenden Britaya Hanya kau orang yang aku percaya Hanya kepadamu Aku titipkan rahasia ini Dan hanya kepadamu Aku mengharapkan pertolongan Terserah bagaimana caramu mengatur Aku ingin bertemu dengan orang itu Keluarlah dari istana dan cari dia Orang itu Pasti tidak jauh-jauh dari istana Dan hanya bisa menatapku dari kejauhan Kasian Kalau ia sampai tidak tahu Aku memiliki warna perasaan yang sama kepadanya Aku membalas cintanya Britaya Gugup dan bagaikan tercekik lehernya Nenden Britaya ketika mendengar permintaan dari Dia Pitaloka itu Kedepan Nenden Britaya melihat kekacauan luar biasa Akan dihadapi oleh Dia Pitaloka Lebih-lebih saat ini Di istana Surawisesa Sedang hadir tamu-tamu penting dari Mojopait Meskipun belum terungkap secara resmi Tentang keperluan mereka Telah diperoleh bocorannya Kedatangan tamu-tamu itu Berkaitan dengan keinginan Raja Mojopait Yang tengah mencari seorang berbayisuri Tuan Putri Lupakan saja orang itu Pintan Nenden Britaya Dia Pitaloka kini menggeleng dengan tegas Hatiku terlanjur diketuk oleh orang itu Dan aku telah membukanya Aku melihat orang itu bersungguh-sungguh Dengan ungkapan perasaan cintanya Britaya Jawab dia Pitaloka Betapa cemas kini Nenden Britaya Sementara itu Tidak dapat terjaga Kuda Swabaya memiliki ketertarikan yang luar biasa Pada Kota Raja dan Istana Surawisesa Meskipun tidak sebesar dan semegah istana ditarik Ada hal-hal tertentu yang telah mencuri perhatiannya Dengan agrab Kuda Swabaya bergaul dan perkenalan dengan prajurit Sunda Galuh Dengan senang hati pula prajurit itu melayani apapun pertanyaan dari Kuda Swabaya Bagaimana kalau aku ajak kau berkeliling ke Kota Raja ini Prajurit Sunda Galuh yang usianya sebaya dengannya itu kini menawarkan Wajah Kuda Swabaya seketika berubah menjadi sumringah Nah terima kasih aku mau Tetapi bolehkah aku mengetahui siapa namamu kawan Namaku Kuda Swabaya Prajurit Sunda Galuh itu menerima uluran tangan Kuda Swabaya Genggaman tangannya terasa sangat kuat Nama kurang gak kaweni Pangkatku belum terlalu tinggi Aku hanya seorang lurah disini Ucapnya berbinar kini pandangan mata dari Kuda Swabaya Lurah prajurit itu pangkat yang lebih tinggi dariku Aku hanya prajurit biasa Ujar Kuda Swabaya Menggunakan sebuah kereta yang ditarik seekor kuda Yang jika digendarai memunculkan suara yang sangat khas Kuda Swabaya diajak berkeliling oleh rangga kaweni Kepada kanuruan gajah enggon ditawarkan untuk ikut bergabung Namun kanuruan gajah enggon menolaknya Ikut bergabung dalam kereta berkuda itu Bodang Salisir seorang jurugambar Yang nantinya diberi tugas untuk melukis wajah sekar gedaton di habitat loka Bagaimana awal cerita dari negeri Sunda Galuh ini kawan? Tanya Kuda Swabaya Rangga kaweni dan mungkin seluruh rakyat Sunda Galuh Tentu bisa bercerita bagaimana asal-usul istana Sunda Galuh Dengan urutan yang tercatat cukup rapi Tidak seperti Kuda Swabaya Meskipun sejak kecil hidupnya di Mojopait Ia kurang begitu memahami silsilah Raja-Raja Majapait dengan cukup jelas Apalagi jika terah atau wangsa itu ditarik munggur hingga ke jaman Singosari Asal mula negeri kami adalah kerajaan tarumah negara yang runtuh Dan tidak berkelanjutan lagi Kata Rangga kaweni menjelaskan Di tanah Sunda muncul dua kerajaan baru Yang mampu melanjutkan dan menggantikan peran dari kerajaan tarumah negara Kerajaan itu adalah kerajaan Sunda Pakuan Yang didirikan oleh Tarus Bawa yang menjadi induk wangsa Tarus Bawa Dan kerajaan Sunda Galuh yang didirikan oleh lelur kami Prabu Wertri Kandayun Dan menjadi induk dari terah atau wangsa Wertri Kandayun Kuda Swabaya dan Podang Salisir Kini menyimak dengan baik Sambil menikmati pemandangan yang indah di sepanjang jalan Yang rapi dan banyak dihiasi oleh tanaman bunga Di kejauhan bukit-bukit memanjang dengan warna yang sedikit kebiruan Tidak terlihat kini sawah dengan cara pengairan yang berlimpah Agaknya cara bercocok tanam penduduk Sunda Galuh Khususnya Badi masih kalah maju Bila dibandingkan dengan cara bercocok tanam orang Jawa Rangga kaweni dengan santai mengendalikan gerak kuda yang menarik keretanya Kami orang Sunda Galuh beranggapan Jikal bakal kehidupan rakyat Sunda Berasal dari orang suci yang bernama Sang Kandiawan Ia adalah Raja Resi di Medang Jati Yang memiliki lima orang anak laki-laki Sang Mangkuhan Sang Karungkalah Sang Katung Maralah Sang Sandang Gerba Dan Verti Kandayun Lima Putra Sang Maharshi Dulunya dikenal sebagai Panca Putra Yang dipandang pula sebagai penjelmaan Dari Sang Panca Khusika Atau Lima Dewa Pelindung Sekaligus Panca Biapara Yang merupakan lima unsur asal-muasal mula dunia Sang Khusika menjadi pelindung bumi Atau Pertiwi Sang Garga menjadi pelindung air atau apa Sang Mestri menjadi pelindung cahaya atau teja Sang Purusa menjadi pelindung angin atau bayu Dan Sang Patanjala menjadi pelindung dari angkasa Benar-benar hal itu adalah sebuah wacana baru bagi Kuda Swabaya Mojo Bai dan Sunda Galuh ternyata memiliki latar belakang yang amat berbeda Kuda Swabaya dan Bodang Salisir Menyimak kelanjutan penuturan itu dengan baik Anak pertama dari Sang Maharshi Kandiawan Yaitu Sang Mangkuhan Merupakan penjelmaan Sang Khusika Mangkuhan menekuni pekerjaan sebagai petani Karungkalah menjadi tempat penitisan garga Karungkalah menekuni pekerjaan sebagai seorang pemburu atau penggerek Berikutnya Katung Maralah menjadi penjelmaan dari Sang Mestri Ia menekuni pekerjaan sebagai penyadap Sementara itu Sandang Geriba merupakan jelmaan dari Sang Purusa Yang menekuni pekerjaan sebagai pedagang Dan yang terakhir Merupakan Dayun yang mendirikan negara Sunda Galuh yang indah dan juga permai ini Adalah penjelmaan dari Patanjala Merupakan Dayun menekuni pekerjaan sebagai raja pertama Sunda Galuh Lurah prajurit Rangga Kaweni selanjutnya menuturkan dengan lebih lengkap Bahwa pebarengan dengan berdirinya negara Sunda Galuh Di wilayah barat juga berdiri negara Sunda Yang dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya menggunakan bahasa Sunda Sunda di sebelah barat itu bernama Sunda Pakuan Karena beribu kota di Pakuan Sedangkan Sunda Galuh beribu kota di Kawali Batas antara kedua kerajaan itu adalah Sungai Citarum Batas wilayah tanah Sunda di barat adalah Selat Sunda Dan di sebelah timur adalah Tanah Jawa Tepatnya dibagari oleh Sungai Cipamali bagian utara Dan Sungai Cisarayu pada bagian selatan Hubungan antara kerajaan Sunda Pakuan dengan kerajaan Sunda Galuh Berjalan dengan sangat baik Bahkan lebih seperti dua saudara yang saling melengkapi Sering terjadi raja di satu pihak merupakan keturunan raja dari negara yang lain Hubungan kedua kerajaan juga menjadi amat berat Lewat terjadinya hubungan perkawinan kerabat dari negara Sunda Galuh Dengan kerabat dari negara Sunda Pakuan Misalnya Sanjaya dari kerajaan Sunda Galuh Yang kawin dengan Teja Kencana dari Sunda Pakuan Sering terjadi pula raja Sunda Pakuan Memerintah negara Sunda Galuh atau sebaliknya Seperti yang telah dialami Sanjaya pada tahun 723 hingga tahun 732 Berarti hubungan antara negara Sunda Pakuan dengan Sunda Galuh Adalah benar-benar damai Tidak terjadi perebutan kekuasaan di antara keduanya Tanya kuda Swabaya Rangga Kaweni ini menggeleng Kesekan tentu sering terjadi Tetapi Boleh dikata sangat kecil Jawab Rangga Kaweni Jika Istana Mojok Pahit dibangun di sebuah tempat yang semula bernama Tari Tepatnya berada di wilayah Trowulan Istana Galuh yang bernama Surawisesa Terletak di sebuah tempat yang bernama Bojong Galuh Pada perkembangannya Orang lebih senang menyebut Galuh begitu saja Sementara itu Sunda Pakuan beribu kota di Pakuan Dengan keraton yang diberi nama Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati Mewarisi tata dari raja sebelumnya Raja yang sekarang menggelar pemerintahan di Istana Sunda Galuh Adalah Prabu Maharaja Lingga Puhana Dalam menggelar pemerintahan Sang Prabu Maharaja didampingi oleh seorang patih Yang disebut Mangku Bumi Patih itu adalah adik kandung dari Sang Prabu sendiri Yang bernama Hyang Bunisura Sebagai maha patih Ia disebut dengan Mangku Bumi Suradipati Atas perintah Sang Prabu Saat ini sedang disusun dua kitab penting Yaitu Bujang Gamani dan Sang Yang Siksa Sang Yang Siksa yang dimaksud Adalah Sang Yang Siksa kandang keresian Saat pemerintahan negara berada Pada tangan Sang Prabu Maharaja Lingga Puhana inilah Dua kitab penting sedang dibuat Sebagai acuan dan petunjuk hidup Nantinya kitab-kitab itu dipelajari oleh orang banyak Kearifan dan kebijaksanaan Sang Prabu Membuatnya sangat dihormati oleh sekenap rakyatnya Sang Prabu adalah raja yang sangat adil Berkat bimbingannya Rakyat Sunda Galuh bisa hidup makmur Tentram, kaya raya, aman dan sengtosa Kearifan yang demikianlah Yang telah menyebabkan rakyat Sunda Galuh Juga menyebut rajanya Dengan panggilan Sang Prabu Wangi Katarranga Kauweni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.